Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat malam menjelang siang ya sahabat subscriber motor post dimanapun anda berada ya itu ini ada keluhan nih, luskyo ya itu gak bisa masuk gigi semuanya gak bisa nih tadi terus katanya waktu panas gak bisa dia masuk giginya klak 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 gitu ya mungkin ada tadi nanti kita coba selipin di intronya atau dimana untuk keluhannya terus setelah kita bongkar estimasi pertama, oh mungkin produknya habis tapi onernya bilang untuk tenaga semuanya masih gak ada kendala ya cuman ini memang udah koplek sih bagian dampernya yaudah parah ini geter ini nah terus mana rilisnya ya, oh ini nah ini rilisnya dia udah caper ya, udah bunyi nih udah parah terus ini disk cover cladnya mataharinya ya itu satu set ini saya minta estimasinya kalau mau diganti ya kita ganti, kalau gak kita pasang lagi tapi untuk disknya produknya wajib diganti nih sama kelahirnya ini oke nah setelah ini terus kita lihat ke sini karena kita penasaran ya tadi olinya kayak gini olinya oli transmisinya kok kotor banget gitu ya oke airnya kita inisiatif kita bukain aja dari sini karena memang keluhannya gak bisa masuk gigi ya oke kita buka ternyata pompanya udah pecah mana pompa olinya ini pompa olinya kipas olinya ya yang bagian atas yang disininya nih yang disini ini udah pecah udah nyangkut ya aduh jatuh ininya juga sudut-sudutnya udah habis semua terus ini yang pemindah giginya lihat tuh ini memang katanya ownernya dari pertama sampai sekarang belum pernah ganti oli terus tadi kita lihat indikasi olinya itu netes disini nih jadi begitu poros propellernya kita lepas olinya jelek banget gitu kan udah kayak kecap kecapnya ayam nah nih akhirnya kita buka semua terus juga tadi ownernya ngeluhkan kadang-kadang jarum kilometer itu kadang-kadang naik kadang-kadang enggak nah lihat habis semua ini yang kesini ya tuh ini disini jadi waktu ini berputar ini berputar nah sensor ini ngasih sinyal ke speedometer nah nih ini habis oke udah ini semua sil-silnya ya oke lah wajar lah kita lihat disini nah ini jadi olinya tuh kering dia enggak bisa melumasin semua ya nah kan ya oke obeng kita lihat nih kita kasih cahaya sedikit nah lihat ini ya teman-teman ya yang tinggal mau nambah olinya tambah aja enggak usah diganti biar kayak gini olinya iya tuh bertebel businya ganti teman-teman olinya ini bukan saran tapi anjuran kalau saran masih bisa di elakkan lah terserah lah ya tapi kalau udah memang dianjurkan berarti kan harus dikerjakan lihat dianjurkan sangat wajib ini diganti olinya lihat ini jadi punya teman-teman yang belum diganti olinya ganti aja dulu sebelum kejadian kayak gini ini kalau kita lihat sinkromis-sinkromisnya aman teman-teman alhamdulillah aman ini aman semua kok mudah-mudahan aman nanti kita coba dulu lah tuh aman kok ini habis juga kayaknya ini oh enggak ini aman ini bersih memang udah agak habis sih tetap nanti kita estimasi sinkromis ini gigi 5 sinkromis-sinkromisnya paling sil-silnya aja nanti ini kita ganti semua nih jadi silset kita ganti karena udah pada bocor kayak gini ya tuh udah pada habis semua sil-silnya boot-bootnya ini kita gantiin semua nih yang ini nih lihat udah pada rembe semua nanti kita nganur lagi lah kita pekerjain dulu terus ini lagi nunggu konfirmasi ya sebelum kita kerja-kerjain nih semuanya jadi untuk teman-teman semoga bermanfaat nih videonya semoga tercerahkan walah ini nih lihat ngangkat nih di tuh lihat mana ya oh ini nih giginya udah ngangkat paling nanti kita lempengin lagi nih oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh